Intro PT Java COVID Indonesia diminta segera menyelesaikan permasalahan dugaan pencaplokan lahan milik Chandra Gojali di Desa Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Tanah warga yang diduga di capok tersebut, waya ini telah berdiri kandang ayam milik perusahaan. Warga meminta agar bangunan di atas tanah mereka yang berdiri sejak 2 tahun lalu itu segera dipindahkan. PT Java COVID Indonesia diminta segera menyelesaikan permasalahan dugaan pencaplokan lahan milik Chandra Gojali di Desa Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam yang berkantor di Jalan Garuda, Landasan Ulin, Gang Murai, Banjarbaru ini waya akan dilakukan mediasi Lembaga Sewadaya Masyarakat Kelompok Pemerhati Kenerja Aparatur Pemerintah One LSM Parlemen KPK APP bersama Koalisi LSM Kalimantan Selatan sempat menolak hingga sempat terjadi kekisruhan. Akhirnya mereka pun disambut HRD kantor wilayah PT Japa Kompet Indonesia Jumadi jelang tengah hari Rabu 14 Desember 2022. Jadi jangan sampai atas dasar investasi perusahaan sewenang-wenang menyerobot tanah rakyat. Hari ini kita datang baik-baik. Kita berharap ada penyelesaian. Jangan sampai perusahaan yang investasi yang datang ke Kalimantan Selatan itu semena-mena teman-teman. Betul. Sekandang hati merebut lahan rakyat. Sebab itu kita rakyat Kalimantan Selatan tidak terima teman-teman. Betul. Kita akan melawan semua. Kita akan melawan semua. Betul. 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 Jugaan yang menyebabkan tanah-tanah rakyat di Kalimantan. Kedatangan mereka ke perusahaan ini pun membawa bukti surat penting diantaranya sertifikat tanah hak milik nomor 179 atas perubahan jual-beli tanggal 22 garis miring 12 garis miring 2021 atas nama Chandra Gojali. Ketua KPK APP Kalimantan Selatan Alian Sahwetakuni memadahkan tanah warga yang diduga di caplok tersebut waya ini telah berdiri kandang ayam milik perusahaan. Warga meminta agar bangunan di atas tanah mereka yang berdiri sejak dua tahun lalu itu segera dipindahkan. Menurut Alian Sahwetakuni, semestinya perusahaan mesejahterakan warga bukannya mengambil hak warga. Perusahaan pun diminta untuk kadang melakukan aktivitas di lahan warga tersebut sebelum ada titik temu atau penyelesaian. Dengan dasar investasi yang datang ke Kalimantan Selatan itu membangun dan mesejahterakan rakyat di Kalimantan Selatan. Jangan sampai persoalan-persoalan lahan dikuasai kemudian tidak ada ganti rugi atau tidak ada penyelesaian. Jadi ke depan, kalau ini tidak ada titik temu, kemungkinan kita akan dorong bahwa tidak ada dulu aktivitas di tempat itu supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Karena masing-masing ditelok, masing-masing ngotot dengan argumentasi dan alasan masing-masing. Jadi kita berharap perusahaan yang datang ke Kalimantan Selatan ini adalah perusahaan yang bunapit, bukan perusahaan yang ojo-ojo mempermainkan rakyat, menguasai lahan rakyat, ujung-ujungnya rakyat yang dikorbankan. Ya, itu masih. Sementara itu, Hubas Biti Japa Kompit Indonesia Jumadri memadahkan, kadang membenarkan bila perusahaan menyerobot lahan warga bahkan siap melakukan pertemuan ulang guna menyelesaikan sengketa tanah tersebut. Di Kalimantan, di Selatan ini, kita ke BPN sampai ke Kanwil, kita minta peta bidang itu tidak ada. Akhirnya kita dapat floatingan dari tebu itu, Pak. Tepu dengan nomor-nomor S.A.M. Nah, kita floatingkan sertifikat yang ada. Ternyata ada beberapa yang tidak cocok. Salah satunya adalah 179 itu, atas nama Jubriyansa. Nah, memang kami mengakui itu, dan yang punya lahan pun bertanggung jawab, Pak, kami akan bertanggung jawab, kami akan cari. Nah, kemarin itu yang tidak sesuai ada sekitar 5 kalau tidak salah. Nah, kita sudah dapat beberapa, tapi 179 itu belum ada. Banyak 179. Kita coba cari, karena kita masih pegang sertifikat, di luar daripada itu ada sekitar 6 masih, sertifikat kami. Nah, kita umumkanlah 2019, kalau tidak salah, kami umumkan bahwa siapa yang bisa pegang 179, habungi kami, kami akan tukar. Karena itu wilayah kami, masuk di dalam floating kami, bagar kami. Nah, sampai ini sudah ada tahun 2021, tahun 2000 ya, datanglah Hernadi, bahwa itu punya dia, alasannya arbon. Nah, kita sudah mulai upayakan-upayakan. Itu sih, Pak. Jadi, ya kita juga merasa punya hak. Jadi, kalau kami dibilang mencaplok, kami mengambil, tidak juga ya. Ya, ya tidak ya. Kita beli selanjutnya. Kita beli, kita ada, ada AJB, walaupun luar 179 itu belum ada. Berapa luasan tanah yang punya, Pak Chandra? 179 itu 1,5. 1,5 hektare.